Hai semua, apa kabarnya? Hari ini saya bikin minuman dalgona kopi yang lagi viral di media sosial nih Tuh, bentuknya seperti ini Minuman ini enak dan seger loh Mau tol resepnya? Jangan lupa subscribe dulu dan klik tanda loncengnya ya Yuk, kita membuatnya! Bahan-bahannya ada gula pasir ada kopi Nescafe klasik ada susu full cream dan air panas Siapkan wadah kemudian masukkan 2 saset kopi Nescafe klasiknya atau sekitar 2 sendok makan ya Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir Kemudian masukkan 2 sendok makan air panas Jadi perbandingan bahannya itu 1 banding 1 banding 1 ya Untuk mengaduknya atau mengocoknya Bunda pakai kocokan seperti ini Langsung saja kita kocok adonannya seperti kita mengocok telur teman-teman Agak cepat ya Jika teman-teman tidak punya adukan seperti ini bisa juga menggunakan sendok Tetapi pasti hasilnya lebih lama dari kocokan telur yang seperti Bunda ini Jika ingin cepat bisa juga menggunakan mixer Tetapi Bunda mau coba dulu ya menggunakan kocokan balon seperti ini Ditunggu hasilnya sampai 1 menit Satu resep ini saya buat untuk ukuran 1 gelas yang besar Jika teman-teman ingin membuatnya lebih banyak bisa dikalikan 2 atau jika ingin lebih sedikit bahannya bisa dikurangi Misalnya teman-teman ingin membuat yang lebih sedikit adonannya bisa dikurangi Jadi 1 sendok makan nescafe klasik 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok makan air panas Ini sudah 1 menit saya kocok sudah agak mengembang seperti ini Untuk menghasilkan adonan yang saya inginkan saya akan mengocoknya lebih lama lagi Ini sudah 10 menit saya kocok teman-teman 5 menit pertama tangan saya agak sedikit peger Jadi 5 menit berikutnya dibantu oleh suami untuk mengaduknya Adonannya sudah terbentuk foam seperti ini nih Ternyata membutuhkan waktu yang lama juga ya teman-teman jika mengaduknya menggunakan alat seperti ini Jika di rumah teman-teman punya mixer lebih baik menggunakan mixer deh supaya lebih cepat dan menghemat waktu Tetapi jika lihat hasilnya seneng banget teman-teman adonannya berhasil seperti yang saya inginkan Saya masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga supaya lebih mudah untuk menghiasnya Siapkan gelas kemudian tambahkan es batu untuk es batunya selera teman-teman ya kemudian tambahkan susu cair putih untuk susu cairnya bebas boleh yang full cream atau yang biasa untuk mereknya juga bebas ya boleh menggunakan merek apa saja langsung saja masukkan adonan kopi yang sudah kita kocok tadi hmmm membuka selera nih teman-teman tidak sabar untuk mencobanya dalgona kopinya sudah siap untuk disajikan sekarang kita coba ya gimana nih rasanya saya akan tunjukkan adonan kopi yang sudah kita bikin tadi nah jadinya kental seperti ini teman-teman saya cobain ya hmmm rasanya itu kopi banget sih agak sedikit pahit untuk meminumnya memang harus diaduk seperti ini jika menggunakan sedotan teman-teman isap yang terangkat itu hanya susunya saja sementara adonan busa kopinya tertinggal di atas karena kental diaduk dulu ya sampai adonan krim kopi dan susunya tercampur karena tadi minumannya agak penuh saya sudah cobain teman-teman hmm rasanya seger banget loh nah ini saya aduk lagi supaya adonannya benar-benar tercampur rata sepertinya ini sudah tercampur sekarang saya cobain lagi ya rasanya gimana nih resep dalgona kopi ini memang creamy banget teman-teman kopi susunya hmm mantep banget deh pokoknya wajib dicoba mantep jadi juga dalgona kopinya mudah dan simpel kan cara bikinnya selamat mencoba di rumah ya jangan lupa subscribe-nya like, komen, dan share sampai jumpa lagi dadah bye selamat mencoba di rumah ya selamat mencoba di rumah ya Terima kasih.